hai oke itu kita ketemu lagi di tutorial yang kedua saat ini kita akan memulai membuat video atau project baru Oke untuk contoh saya akan mainkan dulu contoh file-nya Oke oke kamu sudah lihat tadi seperti itu kurang lebih jadi nanti ada am ada videonya ada musiknya ada teksnya dan ada beberapa transisi itu adalah komponen penting dalam membuat video seperti tadi itu seperti highlight jadi kita akan membuat seperti itu nanti seperti biasa kita akan membuka Sony Vegas Pro untuk memulai pastikan klik file new lalu akan keluar channel seperti ini untuk rekomendasi hasil terbaik pilih settingan high definition video 720 30p jadi 280 ke 720 29.970 frame per second lalu pastikan frame ratenya 29.970 dan full resolution rendering quality pilih best lalu centang adjust source media to the image project or window setting supaya nanti ini adalah settingan terbaik yang kita buat lalu klik centang juga start all new project setiap kita membuat project baru akan menggunakan settingan ini klik oke nah sekarang berikutnya kita mencari file videonya dulu pastikan kamu sudah masukkan video-video dari kamera kamu ke harddisk komputer lalu kamu klik di jendela explore lalu pilih folder yang tempat kamu menolak meletakkan video-video itu lalu disini akan keluar nah judul-judul videonya nah sorry nama-nama file file dari video yang kamu simpan tadi oke di sini kita nggak tahu bagian mana ini videonya untuk ngeceknya kita perlu tahu jadi di sebelahnya ini ada jendela trimmer ini untuk melihat review aja jenis maksudnya video video apa ini gitu ya jadi klik sini geser kedalam lalu klik play atau bisa di tekan tombol spasi spasi dan spasi untuk play dan spasi untuk stop ya oke berikutnya kamu cek apakah file ini yang masuk pertama kalau bukan pilih video lain lagi cek lagi oke sepertinya ini betul yang ini kalau sudah kamu geser kamu drag and drop ini ke timeline seperti ini lalu lepas kita sudah menambahkan satu video ke timeline oke lalu berikutnya kalau kamu sudah ada planning berapa detik video yang kamu akan buat kamu harus terus menggeser tanda ini geser sebanyak 20 detik seperti yang saya buat sorry atau kalau sulit untuk mencari 20 detik ada di mana caranya lalu langsung pilih disini aja kita sudah tahu lokasi 20 00 ada di sini lalu kita geser sampai disini sampai dia ada glow berarti sudah pas oke oke untuk zoom in zoom out timeline dorong atau tarik roda di mouse kamu seperti ini supaya bisa lebih jelas melihatnya kamu sudah masukkan satu video lalu tinggal diselaraskan di paskan kurang lebih dari sini kamu potong bagian sini dengan cara menggeser oke videonya ke dalam ya oke jadi startnya dia mulai disini oke geser video lalu berikutnya ambil lagi oke kamu sudah bisa membuat dan memasukkan video ke dalam timeline seperti ini disini ada masalah videonya terlalu pelan buat speednya terlalu pelan seperti ini sama ini dipercepat caranya caranya adalah tekan control klik lalu geser ke dalam akan keluar zigzag jadi menandakan video ini di press bukan press gambarnya tapi waktunya di press jadi akan cepat lebih cepat atau memperlambat tinggal tarik keluar oke lebih seperti itu lalu kita tempelkan lagi nah dan kamu sudah berhasil membuat gabungan beberapa video ke dalam timeline untuk yang berikutnya kita akan membuat text jadi kamu harus subscribe dulu halaman ini supaya kamu bisa tahu cara membuat text dengan Sony Vegas Pro 11 oke sampai ketemu di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati